ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi halo sahabat youtube dan sahabat subscribe ketemu lagi di channel saya pagi ini kita ada pekerjaan pemasangan kwh meter digital nah di depan kita ini kwh meternya nah tipenya jenisnya CT ini mereknya 4G tipenya XTM 1250 SA CT jadi teman-teman kalau beli kwh meter yang CT dipastikan disini tertulis ada tertulisan CT kemarin kemarin kita ada beli cuma enggak lihat secara detail ya rupanya bukan CT ini tiga pasta CT yang kita beli kemarin tiga pasta juga tapi bukan CT nah konfigurasi pemasangan kwh meter digital ini sangat gampang sekali ya tidak sulit jadi pertama-tama teman-teman harus siapkan trafo CT karena disini kwh meter CT untuk jaringan listrik tiga pasta ini CT1 CT2 CT3 Nah kemudian untuk power bebas kita ngambil dari mana sumber RST nya pasta R pasta S pasta T nah disini teman-teman bisa lihat untuk jenis 4G untuk jenis 4G tipe XTM 1250 SAC T untuk jenis 4G tipe XTM 1250 SACT untuk pasal 1 pasal R ya ini di nomor 9 teman-teman bisa lihat 9 kemudian di pasal R 11 dan T di 13 untuk netral disini ada tulisan netral nah untuk CT nya keluaran input sama output CT disini tersulis L1 masuk dan L2 disini teman-teman bisa lihat jadi untuk CT kedua disini juga tertulis L2 input dan L2 output termasuk L3 disini ada L3 input output jadi ini jalurnya jadi tidak terlalu sulit intinya jangan sampai terbalik ya Nah sebelum masuk ke dalam kwh meter kita lengkapi dengan MCB 3 pas nah disini untuk pemasangan trafo CT teman-teman juga jangan terbalik ya disini ada tulisan P1 dan P2 P1 masuk P2 nya keluar disini ada tertulis kalau teman-teman bisa lihat ya jadi ada P1 di belakangnya disini ada tulisan P2 jadi jangan sampai terbalik ya kemudian disini ada S1 untuk masuk dan S2 untuk keluar disini tulisan S1 disini S2 oke itu saja video yang singkat ini semoga dapat membantu teman-teman dalam memasang kwh meter digital 3 pasah tipenya CT oke terima kasih sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya dah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih